Berikut ini adalah komentar ulama Yordan yang bernama Al-Sharif Al-Muhakik Murad Sukri, salah satu ulama terkemuka di kerajaan Al-Hashemiah Yordania di Oman. Beliau adalah ahli sejarah, ilmu nasab, dan salah satu ulama terkuat dalam mazhab Hanbali. Dalam sebuah situs web Sakifah Al-Shabami, beliau menuliskan komentarnya mengenai keabsahan nasab Balawi sebagai keturunan Rasulullah. Untuk lebih jelasnya, silakan disimak komentar beliau yang sudah kami alibahasakan ke dalam bahasa Indonesia untuk lebih mudah dipahami. Al-Sharif Al-Muhakik Murad Sukri menantang validitas nasab keturunan Balawi. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dan semoga doa dan kedamaiannya dilimpahkan kepada junjungan kita Muhammad, keluarganya, dan semua sahabatnya. Amma badu, setelah Allah memberikan kesuksesan dan kemudahan, dan saya menulis sebuah risalah berjudul, Kurai Sifi Al-Urdun, dan di dalamnya terselipkan manfaat dan peringatan, di mana para penuntut ilmu yang adil mengapresiasinya dengan baik. Dan sekelompok orang yang telah membaca risalah tersebut bertanya kepada saya, tentang silsila keluarga Al-Sakaf yang berada di Omanjordan, dan mereka mengulangi pertanyaan tentang hal itu, dan mereka bersikeras untuk mengetahui kepastian dan kebenaran dalam afiliasi atau bernasabnya keluarga ini dengan Fatima Putri Rasulullah Saw. Jadi saya memutuskan untuk menjelaskan garis nasab keturunan keluarga Al-Sakaf, dan untuk menginformasikan mereka yang tertarik di dalamnya. Jadi saya katakan, La'aulawala kuwata ilabilah, keluarga Al-Sakaf dikaitkan dengan Bani Alawi, dan salah satu keturunan Alawi bernama Muhammad bin Ahmad Al-Satiri, menulis sebuah kitab berjudul, Al-Mujam Al-Latif, di mana dia menyebutkan marga-marga dari keluarga Alawi, dan dia menyebutkan tiang silsilah nasab kepada mereka. Maka dia berkata, Halaman 42, saya akan menyebutkan sekarang, nasab sahib Mirbad dikaitkan dengan Imam Ali bin Abi Talib dan Fatima, Putri Rasulullah. Jadi dia adalah Imam Muhammad bin Ali Ali Qasam bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Ubaidullah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Al-Nakib bin Muhammad bin Ali Al-Uraridi bin Jafar Al-Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali bin Al-Hussein bin Ali bin Abi Talib. Murad berkata, silsilah nasab ini dilegalkan oleh penulis Al-Mujam Al-Latif, dan ini adalah silsilah palsu, karena beberapa alasan. Alasan pertama, Alama bin Abi An-Naba disebutkan dalam kitabnya, Umdad Al-Talib Fi Ansab Abi Talib, yaitu kitab yang dijelaskan oleh penulisnya, mengatakan, halaman 128, Majmuat Al-Rasail Al-Kamaliyat, kegugupan saya menggerakkan saya dan jiwa kebapaan saya untuk menyusun sebuah kitab tentang garis keturunan Abi Talib, yang menggabungkan cabang dan asal-usul. Dan dia menggabungkan rimpang ke ekornya, dan orang-orang dapat menyerap ilmu ini dan menyelidikinya. Dan tidaklah meninggalkan satupun manfaatnya, kecil atau besar, tanpa menghitungnya. Saya telah menyampaikan kepada Anda, bahwa Ibn Abi An-Naba bermaksud untuk memahami dan membedakan kesalahan dari yang benar. Dan dia, Ibn Abi An-Naba, sama sekali tidak menyebutkan bahwa Muhammad bin Ali Al-Uraidi memiliki keturunan seperti yang disebutkan oleh Bani Alawi, begitu juga tidak disebutkan di sini, karena kurangnya pengetahuannya tidak menunjukkan pengetahuan tentang tidak ada, atau tidak adanya keberadaan tidak menunjukkan kurangnya keberadaan. Karena jika ahli fan ilmu tidak mengetahuinya, maka ini adalah indikasi bahwa itu tidak ada, karena yang membuktikan penetapan nasab mereka ini adalah para ulama nasab itu sendiri, dan para ahli fan nasab itu sendiri. Apa yang tidak mereka temukan berarti tidak ada, apalagi Ibn Abi An-Naba adalah salah seorang penulis abad 9 hiriyah, masa penyebaran nasab Ba'alawi. Alasan kedua, dengan asumsi bahwa Ibn Abi An-Naba ketinggalan untuk mengetahui dugaan kesyarifan X, maka Sarjana Brilian, Raja Yaman, dan maksud saya Yaman di sini sama, X dan Dofar, termasuk Mirbat Balad Al-Ba'alawi, Bani Alawi, telah menyebutkan dalam kitabnya, Tarafa al-Ashab fi Marifat al-Ansab, secara rincin dan meringkas semua asrof Yaman. Dia berkata pada halaman 113, semua silsila nasab asrof di Hijaz, Syam dan di antara keduanya, telah berlalu dari karya-karya Yaman. Dan Raja ini, yaitu Umar bin Rasul, yang wafat pada tahun 696 Hijriah, dan tanggal ini di mana putra dan cucu Muhammad Mirbat tersebar luas, sehingga tidak mungkin terjadi ketidaktahuan mereka jika mereka memang para syarif, terutama bagi Raja Alama, di mana mereka berada di bawah pemerintahannya, yang digambarkan cerdas dan berpengetahuan luas. Penulis, Al-Uqut Al-Luluwiya fi Al-Daulah Al-Rasuliyah, halaman 213-216, Juz 1, mengatakan, Dan ketika Sultan, semoga Tuhan mengasihani dia, menaklukkan kota Dofar, seperti yang kami sebutkan pada tahun 678 Hijriah, dan membunuh Salem bin Idris, daerah pesisir gemetar kagum pada Sultan, dan ketika Dofar ditaklukkan, seperti yang kami sebutkan, Terselamatkanlah X. Dan Sultan di sini adalah ayah dari Raja yang syarif, penulis, Tarafa Al-Ashab, Yusuf bin Umar, yang dikenal sebagai Al-Muzaffar. Yang dimaksud adalah, bahwa negara Rasuli menguasai seluruh Yaman, termasuk X dan Dofar, sejak awal abad ke-7. Hal ini diketahui oleh orang-orang yang pernah membaca, Al-Uqut Al-Luluwiya fi Tare Al-Rasuliyah, di mana Yaman dipimpin oleh beberapa raja dari keluarga Rasulullah, termasuk penulis Tarafa Al-Ashab. Dan dia menunjukkan pernyataan yang memuaskan, dan dia adalah raja dari daerah, mengetahui apa yang ada di dalamnya, dan dia adalah seorang ulama yang terkenal dengan kecerdikannya. Selain itu, kemasyuran silsila Bani Hashim sudah dikenal masyarakat luas, apalagi raja-raja di kalangan ulama. Sebaliknya, Ibnu Rasul menegaskan, bahwa tidak ada satupun Sarif Hussaini di seluruh Yaman, melainkan mereka semua adalah Sarif Hasani yang paling banyak. Sebaliknya, Ibnu Rasul menegaskan, bahwa tidak ada satu Sarif Hussaini di seluruh Yaman, bahkan semuanya adalah Sarif Hasani. Dia juga merinci mereka dalam Tarafa Al-Ashab dengan detail yang memuaskan, dan bukti ini didasarkan pada daftar para bangsawan di Yaman pada masa keturunan Muhammad Mirbat, kakek Bani Alawi, dari seorang raja ulama ulung, yang di bawahnya terletak daerah-daerah Bani Alawi, dan dia menyebutkan mereka, para Sarif Hussaini, menjadi bukti bagi mereka yang melihat, bahwa silsila Bani Alawi tidak diketahui di Sarafah, tidak diketahui. Alasan ketiga, biarkan anak-anak Alawi setelah pernyataan ini, siapa di antara para imam kontemporer tentang Muhammad Mirbat dan para leluhurnya, sebagaimana mereka menyebutkan silsila mereka. Siapakah yang menetapkan dari para imam ilmu, bahwa mereka adalah para Sarif Hussaini? Yang dimaksud dengan ulama di sini adalah, mereka yang sezaman dengan silsila nasab sejak awal, seperti ulama abad ke-6, ke-7, dan ke-8, dan bukan mereka yang menulis silsila nasab dari antara mereka, atau mereka yang meniru mereka dalam hal itu. Mereka sendiri sedang mencari argumen dan bukti untuk apa yang mereka klaim. Jadi pikirkanlah, memang, di zaman kita, yaitu abad ke-15, ada orang yang membuat pohon untuk garis keturunan Al-Hashemi dan melekatkan diri padanya, jadi apa yang dikatakan kepada orang-orang seperti itu? Ahli ilmu harus menetapkan dari abad ke abad, dari generasi ke generasi pada nasab Al-Hashemi, karena pilarnya adalah kemasyuran dan penjelasan ahli sejarah dan nasab. Dan apa yang telah ditulis oleh Al-Malik Al-Asraf bin Rasul, yang merupakan salah satu ulama abad ke-7 dan raja-rajanya, dalam membuat daftar para Asraf Yaman secara rincin, seperti yang dia ketahui dari membaca bukunya Al-Tarafat Al-Ashab, adalah dalil konklusif yang tidak menerima keberatan, karena kuatnya dalil dan premis yang melingkupi pemberitaannya tentang para Sarif Yaman, dan dia tidak menyebut Banu Alawi sama sekali, maupun keturunan Sarif Hussaini, keturunan Hussein bin Ali. Kesimpulan dari argumen ini adalah, bahwa Al-Asraf bin Rasul adalah seorang ahli silsilah nasab yang ahli, seperti yang dijelaskan oleh penulis Al-Uqut Al-Luluiyah, Juz 1 Halaman 284. Kedua, dia, Al-Asraf bin Rasul, adalah Raja Yaman, dan upeti, benteng, dan kastilnya dikumpulkan darinya di bawah pemerintahannya. Dan ketiga, kemasyuran silsilah nasab Al-Hashemi sudah diketahui oleh para ulama dan rakyat jelata, juga bagi raja-raja yang memimpin rakyat, ketetapan-ketetapan dan jabatan-jabatan mereka, maka tidak ada penyebutan atau berita tentang mereka, dan mereka ada seperti yang mereka klaim sebelum tanggal ini selama puluhan tahun, yang merupakan waktu yang cukup untuk ketenaran dan diketahui, dan silsilah nasab Al-Hashemi bukanlah yang terburuk sehingga harus ditutupi, melainkan suatu kehormatan untuk dibanggakan jika memang itu benar. Dan siapapun yang merenungkan baris-baris tulisan ini, yakin akan ketidakabsahan silsilah Ba'alawi tersebut di atas. Alasan keempat, apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadis Abu Hurairah. Rasulullah mengatakan, suku Arab yang paling cepat mati adalah suku Quraish. Hingga-hingga saja seorang wanita akan segera melewati sebuah sepatu dan berkata, ini adalah sepatu Quraish. Ini adalah hadis sahih dan ada syawahidnya. Hadis ini merupakan indikasi yang jelas, bahwa kaum Quraish, termasuk Bani Hashim, jumlahnya sangat sedikit, dan siapapun yang melihat para syarif X akan menemukan bahwa mereka berjumlah ribuan. Sebaliknya, pemilik Al-Mujam Al-Latif, yaitu Al-Satiri, menyebutkan hampir 180 marga, hingga dia menyebutkan bahwa para syarif menjadi lebih banyak dari orang biasa, dan ini bertentangan dengan hadis sahih, dan bertentangan dengan keadaan ahlil baik yang mulia, yang tidak diragukan lagi membuktikan niat mereka. Satu contoh untuk orang waras sudah cukup. Diketahui bahwa syarif Al-Hussein bin Ali, Emir Mekah, adalah seorang Hashemi yang silsilahnya tetap dan dapat dilacak ke Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, dan dia menjadi ayah dari empat orang putra, Zaid, Faisal, Ali dan Abdullah. Adapun Faisal dan Ali, keturunan mereka terputus, dan tidak ada keturunan bagi mereka setelah apa yang terjadi pada mereka di negara Irak. Dan untuk Zaid, dia memiliki seorang putra, yaitu Ra'at, dan Abdullah memiliki dua putra, yaitu Talal dan Nayef. Dan jika Anda menelusurinya, Anda akan menemukan Akilah, yaitu lima leluhur turun ke syarif Al-Hussein bin Ali, mereka tidak sampai 30 orang, jika tidak kurang, dan mereka tidak ribuan. Dan ini adalah berkesesuaiannya dengan hadis nabi, Jadi biarlah para penuntut garis nasab Hashemi merenungkan dan mempertimbangkan, dan lihat juga Tarafah Al-Ashab Ibn Rasul, untuk melihat bagaimana keturunan para syarif dan sedikitnya mereka di Yaman. Bahkan kata Al-Hazroji, pengarang Al-Uqut Al-Luluya Fitareh Al-Daulah Al-Rasuliyah, Juz 1 halaman 42, mengomentari pengarang Mira Al-Zaman, bahwa Maslak Al-Masud telah melakukan pembantaian besar-besaran, dan bahwa dia membunuh 800 syarif dari keturunan Hussein di Yaman. Al-Hazroji berkata, ini adalah sesuatu yang tidak diterima oleh pikiran, dan dalil nakli juga tidak bisa menerimanya. Tidak ditemukan di seluruh Yaman di antara para syarif hasani, melainkan hanya 100 orang. Dan baik kisah ini maupun yang serupa dengannya, tidak disebutkan oleh ulama sejarah manapun di Yaman. Alasan kelima, tarekat sufi senang berintisab kepada Fatimah, putri Rasulullah, sampai-sampai dia berafiliasi dengan sekte-sekte mereka. Padahal sudah diketahui secara pasti, bahwa intisabnya mereka dengan Nabi dan putrinya Fatimah, dan menantunya Imam Ali, adalah palsu. Saya telah menjelaskannya dalam kitab saya, Quraysh V. Al-Urdun, contohnya, seperti intisab palsunya Ahmed Al-Rivai, dan mengklaim bahwa dia berasal dari Ahlul Bait, serta Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani, serta Sheikh Al-Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi. Dan saya lebih mungkin atau yakin, bahwa Bani Alawi termasuk di antara para pengikut tarekat sufi, dan penyakit bangsa-bangsa sebelum mereka telah menimpa mereka. Dan siapapun yang melihat Al-Mujam Al-El-Tatif akan menemukan, bahwa di perut orang Bani Alawi hidup domba setelah dimakan dan menjadi berada di dalam usus. Lihat Al-Rahilah halaman 96, dan beberapa dari mereka mengubah kerikil menjadi emas, halaman 93, dari Ali Zahab. Dan kita telah melihat di zaman kita, di antara pengikut tarekat sufi yang berubah menjadi orang India dan menjadi Hashemi tanpa rasa malu, sopan santun atau agama, dan siapapun yang membiarkan dirinya memfitnah Tuhan dengan kesesatan dan kebohongan, bagaimana dia akan malu memfitnah hamba-hambanya dengan bernasab palsu. Dengan perkataannya, saya melihat wajah Rasulullah dalam mimpi, dan dia mengatakan kepada saya bahwa saya adalah salah satu cucunya. Diketahui bahwa membangun nasab dengan cara ini adalah sesuatu yang terlalu memalukan untuk disebutkan, kecuali dari segi takjub. Saya menyimpulkan dengan dua hal. Yang pertama, bahwa silsila Bani Hashim terkenal sepanjang zaman, dan mereka memiliki catatan tertulis dari orang-orang berilmu, dari penghormatan dan penghargaan rakyat biasa, dan dari sultan untuk mengetahui hak-hak mereka dan apa yang diwajibkan oleh Allah untuk mereka. Dan siapapun setelah itu yang mengklaim dirinya sendiri bernasab Bani Hashim, bahkan jika dia membuat seribu pohon nasab, itu tidak menguntungkannya sama sekali, selama kemasyuran tersebut diketahui oleh para ahli nasab, berdasarkan teks sejarawan dan ahli nasab dari generasi ke generasi. Adapun silsila nasab yang muncul secara tiba-tiba, maka ditolak kepada pemiliknya. Kedua, Sabda Nabi Saw, dia kafir dalam urusanku dengan mengklaim nasab yang tidak diketahui. Dan itu ada dalam Musnad Ahmad dan Ibnu Majah, dan hadis yang semakna dengan hadis itu banyak sekali. Biarkan orang waras memperhatikan, dan biarkan orang yang tergesa-gesa menganggap dirinya bijaksana. Ada diskusi panjang dalam hal ini, semoga Allah memberi para peneliti di negara-negara Islam, kemampuan untuk membedakan lemak dari minyak samin, dan memberi nasihat kepada umat Islam. Oman, Seih Murad Sukri